Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus premanisme ojek online, kita segera terhubung dengan Priscila Siregar yang berada di Polres Metro Jakarta Pusat. Ya Priscila, hingga malam ini sudah berapa orang yang diperiksa terkait kasus perusahaan mobil oleh sejumlah pengemudi ojek online. Dan apa hasilnya? Ya David, hingga saat ini ke-8 orang saksi masih diperiksa di Polres Jakarta Pusat. Memang dari 8 saksi tersebut terdiri dari 5 orang pengemudi ojek online dan 3 orang korban. Ada pun kondisi dari ketiga korban diketahui bahwa mengalami luka-luka di bagian kepala, wajah, dan juga tangan. Namun kondisi dari ketiga korban memang sudah berangsur pulih sejak adanya pengerusakan mobil Nissan X-Trail Putih pada hari Rabu 28 Februari malam di underpass Johor Baru. Sementara untuk ke-5 orang lainnya, 5 orang saksi yang merupakan pengemudi ojek online ini memang mengaku bahwa mereka adalah pihak yang justru melerai adanya keributan dan juga membantu pihak korban untuk dilarikan ke Polres Jakarta Pusat. Namun uniknya adalah bahwa salah satu dari ke-5 pengemudi ojek online yang menjadi saksi saat ini di Polres Jakarta Pusat salah satunya adalah masa yang juga turut naik ke atas mobil Nissan Putih ini dan adanya kejadian tersebut memang sempat viral di beberapa sosial media karena memang masa yang lainnya merusak mobil dari tidak menaiki mobil melainkan hanya memukul menggunakan helm, menggunakan tangan kosong atau bahkan ada yang menggunakan batu sehingga membuat kerusakan mobil sangat parah semua kacanya sudah pecah bagian dari kaca jendela ataupun kaca belakang dan kaca bagian depan juga hampir pecah untuk keseluruhan sementara sampai dengan saat ini dari yang bersangkutan tapi mengaku bahwa ia berusaha untuk melerai dari pihak-pihak yang ada pada saat di tempat kejadian dan juga David uniknya juga mobil dari tiga korban ini pasalnya memakai plat nomor bodong di mana plat aslinya mereka adalah B2087 namun pada saat kejadian pengerusakan mobil mereka menggunakan plat bernomor B233PB di mana plat tersebut adalah milik orang lain adanya perubahan plat tersebut memang diakui oleh para korban bahwa untuk menghindari dari pihak leasing karena mobil ini masih dalam leasing sehingga mereka mau menghindari para dep kolektor untuk meminta adanya tagihan dari leasing mobil ini sementara untuk pemilik mobil yang plat aslinya juga sempat diperiksa di Polres Jakarta Pusat bahwa surat-surat mobilnya memang sudah lengkap dan akhirnya yang bersangkutan sudah diperizinkan untuk pulang kembali sementara untuk 8 orang saksinya lagi masih berada di Polres Jakarta Pusat dan juga selain itu juga dari pihak Polres sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan perusahaan ataupun pihak yang berkaitan dengan pihak pengemudi ojek online untuk bertanggung jawab akan adanya kerusakan dari mobil ini David ya baik Priscilla terima kasih untuk informasinya selamat bertugas kembali selamat menikmati